Bikin urap yang enak itu susah gak sih? Gak lah, simple banget kok. Sini-sini aku kasih tau bikin urap yang enak, awet, dan gak gampang basi. Aku jamin gak bakal ada yang nolak deh kalo kamu bikin menu yang satu ini bun. Enak banget dimakan dengan nasi hangat. Enjoy! Kita bikin bumbunya dulu ya, halusin bawang merah, bawang putih, kencur, sama cabai. Ini aku pake cabai besar. Aku pake blender aja lah ya, supaya cepet dan praktis. Oke, ini udah halus, kita sisihin dulu. Kali ini aku mau bikin urap tempe. Udah dipotong aja, dipotong dadu kayak gini tempenya. Rendam di air garam sekitar 10 menit. Terus ini kita angkat dan kita tiriskan. Sekarang siapin wajan, panasin minyak. Aku mau goreng dulu tempenya. Gak perlu sampai kering banget ya. Kalo udah agak kecoklatan, kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita tumis lagi bumbu halusnya. Daun jeruknya diremes-remes aja supaya wanginya lebih keluar. Kalo bumbu udah mateng dan wangi, kasih gula merah sama air asam jawa. Garam sama kaldu bubuknya, kasih sesuai selera ya. Masukin deh kelapa parut, aduk-aduk-aduk. Kalo udah bercampur rata, masukin tempe goreng sama ini nih, daun kemangi. Bikin lebih enak dan lebih wangi. Udah deh, cek rasa aja sampai bener-bener pas. Simpel banget kan? Aku jamin gak bakal ada yang nolak kalo kamu bikin menu yang satu ini bun. Enak banget dimakan dengan nasi anget. Urap tempe yang sedep dan gak mudah basi. Enjoy! Semua alat masaknya, sutil, blender, pisau, wajan, dan kompor listriknya, pake ID Life. Ini alat masak yang recommended banget. Masak-masak dengan ID Life jadi makin praktis dan mudah. Kalo mau cek harganya, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Yang mau bikin di rumah, ini dia bahan-bahan ya. Yuk bikin bun urap tempe kemangi yang enak dan wangi. Kalo videonya bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Bye-bye, happy cooking!